Jokowi Wowo, Dendi, Nazar Nurzaidin, Zyuswanto Aditya menjadi dua tembok untuk bisa mengantisipasi bagaimana kecepatan para pemain-pemain dari PSM. Kemudian ada Rafael dan Silva di lini depan. Ya betul sekali dengan ada Mike Oud sebagai pengatur irama, pengatur serangan ditambah dengan dua sayap kencang. Ada Ferdiansyah dan juga Buyung Ismu Lesi. Ya 4-3-3 ya akan menjadi kekuatan mereka dengan selalu mengandalkan kekuatan flank. Dan ini adalah starting line-up dari PSM Makassar. Ya sementara para pemain dari PSM Makassar yang berlatih berdengar untuk Tavarez. Ya Reza Arya Pratama, Sefrintahar, Agung Manen, Akbar Tanjung, Rashid Arfan, Nanda Araihan Alif. Di depan tetap mengandalkan Everton. Dan 4-2. Kemudian jalan pertandingan dan kick-off pertandingan. Sementara Calini Verdi yang mengarahkan belakang ke depan. Oh handball! Kita lihat pembirsa. Handball ternyata di mana Alvan dianggap melakukan handball dan membuat Wasik Johandri menuju titik putih. Dan ini adalah handball tercepat di BRI Liga 1. Satu menit didapatkan menalti. Ya terlihat ya bagaimana upaya servis, tendangan bebas. Ada upaya dari, ya mengenai tangannya. Ada upaya dari para pemain belakang. PSM itu melakukan clear-an. Tapi di saat dia melakukan tendangan mengenai tangan dari Arfan ya. Ya kita akan lihat lebih jelas lagi Pemirsa apa yang terjadi tentunya. Dengan posisi handball dari Arfan. Sehingga penalti diberikan bagi Wadidho Putra. Ini kesempatan bagi Wadidho Putra Pemirsa. Yang satu ini berada di pendekat 16 di kelas men sementara. Rafael kali ini berada tempat bola. Rafael, Rafael. Oh sukar dipercaya Pemirsa. Sukar dipercaya. Penalti yang diberikan tentunya gagal membuat Wadidho Putra unggul. Ya sementara Reza kita lihat. Ya cukup keras ya Reza terkena tiang ya. Betul. Cukup keras tadi bagaimana Reza terkena tiang. Ya setelah dia mencoba untuk mengantisipasi. Tapi badannya mengenai tiang gawang. Ya ini dia dalam tahan lambat. Kita lihat Pemirsa bagaimana Reza berhasil menahan penalti. Sangat baik ya. Sangat baik kita lihat Pemirsa bagaimana Reza. Pembacaan arah bola juga. Luar biasa Reza. Ini dia penyelamatannya juga karena gawang dan beradu. Kita lihat punggung dari Reza yang menghantam tiang gawang. Rafael gagal melakukan eksekusi penaltinya dengan sangat baik. Kita lihat Pemirsa tendangannya sudah ya memang tidak terlalu ke pojok ya. Sehingga bisa dianticipasi tadi oleh Reza. Dan ini dia ketika Reza mengenai tiang gawang. Umpan saja kepada gerakan yang dilakukan oleh Zaki Asraf. Kembali kepada Everton. Everton kali ini baik sekali kita lihat kena tibu dari Everton. Everton kali ini dia yang jauh Pemirsa. Pemirsa yang menjadi sebuah bahaya. Ya hampir saja gagal tadi kita lihat itu memotong bola Joko Ribowo. Ya ambisi pasti yang kurang baik ya dari Joko Ribowo. Ya kita lihat bagaimana crossing yang dilakukan oleh Everton. Pemirsa dari sebelah kanan. Pertahanan tim yang dimiliki oleh Pemirsa. Sebuah tendangan lagu oleh Fardy Asya melambutkan bola Pemirsa. Di sudut saya oh tidak ada lagi dari Pemirsa. Hampir saja sebuah sontekan yang dilakukan oleh Rafael. Sangat cerdas ya bagaimana antisipasi yang kurang baik dari Reza. Bola lepas kemudian Rafael mencoba untuk melakukan sontekan. Walaupun masih di atas mistar ya. Ya dengan menggunakan kaki luar tadi. Bagaimana sontekan yang dilakukan oleh Rafael. Bagaimana mereka harus rapat. Dan ini dia semua peluang meminta. Salah sekali sebuah umpan kepada Buyung Ismu tadi. Tapi sudut dari Buyung Ismu. Lo menemui sasaran umpan yang bagus sekali dari Fardy Asya tadi. Betul. Bagaimana upaya dari Fardy Asya melakukan crossing. Dan Buyung tidak dalam marking ya. Habisnya dia mampu untuk bisa melakukan heading. Kembali lagi teknik heading yang kurang begitu baik. Oh tidak upside posisi yang dimiliki oleh Safrudin Tahar. Kali ini dia berikan bola kepada kirakan Rizky Eka. Oh apa yang jadi lockout. Nyata Zaki pemirsa. Zaki Asraf. Zaki Asraf. Goal. Bravo. Berikan semangatmu. Sebuah tekanan dari anak muda bernama Zaki Asraf. Akhirnya Everton Nasimento berhasil menjadikan nama ini papan skor. Dan berubah skor menjadi 0-1. Tuhan itu butuh yang tertinggal dari pimpinan kelas MPSM Makassar. Di partai Tunda beri Liga 1. Iya pelan tapi pasti bagaimana saat para pemain PSM memiliki peluang. Zaki Asraf dengan kemampuan dribbling yang sangat baik. Melakukan crossing dan antisipasi yang tidak begitu baik dari Joko Ribowo. Membuat upan yang tidak kononilir. Zaki Asraf. Mampu dikonversikan menjadikan gol. Ternyata adalah on goal. Bukan gol dari Everton. Mengenai salah satu pemain belakang dari balik. Dan ini dia kita dapatkan gol. Ternyata tidak gol. Outside. Ya kita akan melihat ya. Menunggu bagaimana posisi yang sebenarnya. Apakah benar-benar outside atau tidak. Ini akan kita tunggu dari Pemirsa. Rafael Silva. Ya dan tangan lamban akan kita lihat Pemirsa. Apakah Rafael benar dalam posisi outside. Sampai golnya diandungin. Oh iya. Sangat tipis ya. Ya tangannya ya. Iya betul. Masih Mike Oud. Mike Oud kali ini. Coba mencari umpan tarik kali ini. Wah ini dia 20. Oh benar-benar Pemirsa. Memang bukan harinya Rafael Silva. Penalti gagal. Sundulan mengenai Mr. Gawang. Entah apa lagi. Bagaimana Rafael Silva belum mendapatkan keberuntungan ya di sore hari ini. Iya minimal. Para pemain dari Badito. Lewat Mike Oud. Mereka sudah mampu untuk masuk di sepertiga pertahanan. Dari PSM Makassar. Dan kreativitas muncul. Sebenarnya umpan yang boleh dikirimkan. Oh ini bahaya. Ada-ada. Lagi-lagi kita lihat Pemirsa. Lagi-lagi. Nepok jidat kita lihat Roti Gunsau. Bagaimana peluang ketiga dari Rafael Silva. Iya. Walaupun Sam masih sambil dengan membalikan badan ya. Rafael masih belum bisa. Memaksimalkan peluang menjadikan gol. Inilah tendangan yang sangat baik. Dengan kaki kanan. Dan akhirnya pertandingan di Bapak Jepang pertama Pemirsa. Iya. Kiko pertandingan di Bapak Jepang kedua. Pemirsa dilakukan oleh Wasi Juhandri. Jangan dilakukan kali ini Pemirsa. Oh jatuh Pemirsa. Oh jatuh Pemirsa gol. Setelah melakukan berbagai macam percobaan. Akhirnya kembali lagi. Melalui bola mati. Barito Munra berhasut penyambang kedudukan. Bapak dari Filipina. Mike Oat. Memanfaatkan bola liar di depan gawang. Dalam seruah kemelut. Di depan gawang dari Pemirsa Pakasang. Dan BAM. Itu dia. Bagaimana Mike Oat mencinta golnya di sore hari ini. Iya. Antisipasi yang tidak baik dari Reza Arya Pratama. Di saat bola swinging ke dalam. Kemudian ada scrimit. Bisa jalan muncul. Mike Oat. Bagas kakau lagi. Masih bagas. Bagas lambungkan bola. Kepada Renan. Renan kali. Oh ini lepas. Tendangan dari Buyung. Buyung Ismu. Ada Rafael. Memang bukan harinya bagi Rafael. Ini adalah peluang keempat dari Rafael Silva. Sepanjang pertandingan di sore hari ini. Ia terlihat bagaimana finishing yang dilakukan oleh Rafael juga masih belum begitu maksimal. Di saat Buyung Ismu mampu memberikan pumpan dengan sangat baik. Kita lihat. Kita lihat sambil sedikit memutar badan. Oh jatuh pada Everton. Datang kali ini Kenzo. Kenzo Nambu. Kenzo. 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 Kita lihat bagaimana. Kerjakan kaki kiri dari Kenzo Nambu. Ia kembali ya para pemain PSM mencoba efektivitas ya. Di saat melakukan fast break. Kemudian cutting inside yang dilakukan oleh Kenzo Nambu. Tapi sayang finishingnya masih berada di atas bisa melalui awan Jokor Ribowo. Mendapatkan poinnya. Ke 34.